Di onde kaum hawa, berhati-hatilah dalam memilih pembalut. Hindari pembalut yang mengandung zat klorin atau kaporit karena bisa sebabkan kanker. Lantas, bagaimana mengenalai pembalut yang berbahaya bagi keselamatan? Berikut ikutannya. PEMBALUT WANITA Penyebabnya zat klorin alias pemutih seperti kaporit. Ya, banyak pembalut di pasaran yang mengandung zat klorin dan bisa meresap ke dalam rahim wanita. Untuk mengetahui apakah pembalut yang biasa Anda pakai setiap uang yang mengandung bahan pemutih atau residu klorin, saya akan bertanya-tanya kepada ahli racun kimia namanya Bapak Budiawan. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Kaporit merupakan wakil sisa zat klorin yang akan digunakan untuk menguji rendaman berbagai jenis pembalut. Jika warna salah satu produk pembalut ini berubah warna, maka bisa dipastikan pembalut itu mengandung zat kembutih. Kita lihat perubahan warnanya ya. Kalau kontrol negatif dengan rendaman pembalutan itu tidak ada perubahan warna yang signifikan, sedangkan kalau kontrol positif, di mana zat warnanya kita tambahkan kaporit dalam hal ini terjadi perubahan warna yang sangat signifikan. Lalu bagaimana hasilnya setelah sejumlah produk pembalut wanita yang beredar bebas di pasaran dan laris manis ini diuji kandungan kaporitnya? Ada satu pembalut yang diduga mengandung residu klorin dan ini sudah kita buktikan seperti barusan ya. Kan terjadi perubahan warna bila rendaman ini itu kita tambahkan buat warna alami yang sama. Prinsipnya, pembalut wanita berfungsi untuk menyimpan sel telur yang luruh saat wanita beraktivitas. Selain memberi rasa nyaman, pembalut seharusnya juga mampu menjaga kesehatan organ kewanitaan. Kalau pembalut itu diberikan minyak wangi, pewangi, ataukah diberikan pemutih, yang kita takutkan adalah timbulnya reaksi alergi. Dan kalau sudah timbulnya reaksi alergi, maka yang kita takutkan juga adalah timbul keputihan, timbul radang. Bukan hanya itu, akibat penggunaan pembalut yang mengandung bahan pemutih, si pengguna terancam terserang kanker mulut rahim penyebab kematian. Data Yayasan Kanker Indonesia menyebutkan 8.000 wanita Indonesia meninggal dunia. Akibat kanker cervix atau mulut rahim. Jika memang terbukti mengandung kaporin yang mematih. Pembalut biasa sama pembalut ofel. Kenapa pembalut ofel tidak saya buka? Karena pembalut ofel itu mengandung herbal, yang herbalnya itu jangan sampai menguap. Sehingga ini tetap harus di tempatnya. Kita mau langsung uji aja. Kita ke pembalut biasa dulu ya. Kita sobek tengahnya ya. Pembalut biasa, material dasarnya seperti ini. Bisa dilihat ya semuanya. Sekarang kita mau buka pembalut ofel. Seperti ini. Jadi pembalut ofel, yang untuk siang dan untuk malam, semuanya pakai sayap ya. Kecuali yang bantiliner. Kita juga akan sobek tengahnya. Kita mau tahu sebenarnya ini herbal ofel ini ditabur. Ini adalah serbuk herbal yang ada di dalam pembalut ofel. Ini ada dalam setiap helai pembalutnya. Sedangkan di sini kita bisa lihat material dasarnya seperti ini. Dan uji kapasnya kita akan mulai. Dan ini dari pembalut biasa. Sudah kelihatan ya kalau bertaburan ini. Seperti ini. Sedangkan ini pasti taburnya apa? Herbal yang seperti saya bilang tadi. Oke, serbuknya. Kemudian kalau dicelup ke air. Seperti ini. Gel. Gelnya ini bersifat SAP. Super Absorpted Polymer. Ini ya. Hanya ini saja. Sehingga saya ngerobeknya ya yang kapas ini. Karena kita uji kapas. Ya. Seperti ini. Kita celup ke air. Lalu kita tarik. Bedanya adalah pembalut ofel itu lebih liat. Jadi kalau ditarik harus dengan tenang. Kita ambil yang ofel dulu. Kita bakar. Asepnya ini. Baunya. Seperti sumbu lilin. Kalau kita bakar sumbu lilin. Maka baunya sama seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita ambil yang sudah terbakar tadi. Maka kita akan merasakan adanya butiran-butiran kecil sisa dari pembakaran tadi. Jadi tidak hangus dan habis. Tetapi masih ada butiran-butiran yang terasa. Seperti itu. Kemudian kita bakar pembalut yang biasa. Ini baunya persis seperti Anda membakar kertas. Atau bau seperti serbuk kayu terbakar. Jadi benar-benar baunya saja Anda sudah bisa ketahui. Kemudian hasil pembakarannya ini. Ini jelas sampai habis. Jadi kalau ditiup saja ini akan terbang. Kemudian tidak ada sisa. Kertas bekas atau serbuk kayu. Maka ini pasti mengandung Z-dioksin. Karena Z-dioksin itu adalah hasil sampingan dari proses bleaching atau pemutihan. Kalau ini bukan dari kapas. Artinya kalau kertas bisa berwarna-warni. Kalau serbuk kayu juga tidak mungkin putih. Artinya untuk menjadi putih seperti ini. Dia harus melalui proses pemutihan. Proses itulah yang banyak digunakan Z-Z kimia di dalamnya. Sehingga kalau bertemu dengan protein darah kita ketika menstruasi jatuh ke sini. Maka akan menghasilkan satu uap yang namanya Z-dioksin. Z-dioksin itulah salah satu penyebab kanker. Jelas semua ya cara membedakan atau uji kapasnya seperti ini. Silahkan Anda coba. Jangan 100% percaya kepada saya sebelum Anda mencoba sendiri. Silahkan coba semua merek apapun saya tidak mau sebutkan. Karena kita tidak sedang menjelek-jelekkan produk lain. Tetapi saya hanya mengat.